. Partai kontra Crystal Palace pada minggu tanggal 5 Desember menandai debut Ralph Rangnick selaku Nahoda sementara Manchester United. Bermain di kandang sendiri, Setan Merah berhasil menang tipis 1-0. Diakui Rangnick, dirinya kaget melihat Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tampil begitu ganas saat babak pertama. Padahal, squad United cuma punya waktu istirahat 2 hari sebelum menyambut Palace. United memiliki penguasaan bola sebesar 66% selama interval pembuka. Pada periode serupa, The Red Devils mengkreasi 12 tembakan dan melepaskan 308 umpan. Meskipun, United baru bisa mendapatkan gol pada babak kedua atau menit ke-77 via sepakan Fred. Saya sedikit kaget karena kami baru bermain pada Kamis lalu. Kami memiliki 2 hari lebih sedikit dibanding Crystal Palace untuk pemulihan, tutur Rangnick. Kami juga tak memiliki sesi latihan penuh kemarin karena hujan. Kendati demikian, mereka tetap hebat, kata Rangnick. Berkat kemenangan atas Palace, United naik peringkat menuju posisi ke-6 klasemen. Armada asuhan Rangnick mengoleksi 24 poin. Tertinggal 3 angka dari West Ham United yang ada di tangga ke-4 alias batas akhir zona Liga Champions. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!